Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini Sedikitnya 50 imigran Rohingya kembali mendarat di pantai Aceh Kali ini mereka berlabuh di pantai Senemboi di Aceh Timur Dugaan penyelundupan imigran mulai terkuat menyusul penangkapan Dua imigran Rohingya yang diduga sindikat perdagangan orang Sejumlah logistik pemilu 2024 diterima KIP Kota Langsa Hanya surat suara yang masih menunggu pengiriman dari KPU Pusat Sedikitnya 50 imigran Rohingya kembali mendarat di pantai Aceh Kamis Dinihari Kali ini mereka berlabuh di pantai Gampung Senembo Barung kecamatan Darul Aman Aceh Timur Puluhan etnis Rohingya yang mendarat di pantai Aceh Timur baru diketahui warga Kamis pagi Mereka ditemukan warga di sejumlah tempat sekitar pantai Bahkan beberapa imigran Rohingya yang semuanya lelaki ini sudah berada di sekitar permukiman Warga kemudian menghubungi polisi agar ditangani Meski warga keberatan, para imigran Rohingya ini tetap diberi makanan Pendatang asal Myanmar ini juga diperiksa kesehatan untuk memastikan mereka tidak sedang sakit Sehingga menulari warga setempat Setelah diperiksa kesehatan Para imigran didata Mereka lalu dibawa ke penampungan sementara Gedung ID Sports Center ISC di kota Idirayu Aceh Timur Sejauh ini belum ada petugas UNHCR atau IOM Atau lembaga internasional lainnya yang mengurus pendatang ilegal ini Tim Liputan melaporkan dari Aceh Timur Sejumlah imigran Rohingya dipaksa mendarat Oknum Cukong di pantai Kuala I di Aceh Timur Kamis dini hari Seharusnya mereka diangkut ke Malaysia setelah membayar ongkos kapal antara 15.000 hingga 20.000 ringgit per orang Para imigran ini ditipu agen yang meminta mereka turun di Kuala I di Aceh Timur Pelarian asal Myanmar ini tidak tahu jika mereka diturunkan bukan di Malaysia sesuai perjanjian sebelumnya Seorang imigran Rohingya Muhammad Sulaiman menuturkan Dia bersama 49 temannya bermaksud berlayar ke Malaysia dengan tujuan mencari pekerjaan Namun mereka kaget saat diketahui mereka diturunkan di Aceh Timur Sudah tipu semua kita Jika mau masuk terus ke Malaysia Masuk baru bayar uang Berapa bayarnya? Berapa ringgit? Manusia minyak 15.000 50.000 Mau masuk ke Malaysia kerja Oh mau masuk ke Malaysia kerja You orang ada buat card UNHCR? UNHCR? Tidak ada buat Semua orang tidak ada? You semua punya pasport? Pasport Ada pasport apa yang ada? Berapa orang yang ada pasport? Pasport dua Dua orang yang ada pasport? Dua orang ada pasport Mereka tidak punya tanda pengenal atau pasport Sehingga para imigran Rohingya ini tergiur janji calo yang menanggung bisa masuk ke Malaysia melalui jalur laut Saat ini para imigran Rohingya ini masih menempati gedung Idisport Center ISC Desa Idiraya Aceh Timur Sebelum ditampung di ISC, para imigran ini sudah diperiksa kesehatan dan barang bawaan Sementara kecil atau kepala desa titi baru Muhammad Adam menyatakan warga masih keberatan para imigran tinggal dalam waktu lama Mereka khawatir kerja digesekan dengan penduduk lokal Sementara waktu masyarakat kami sangat berada dan mereka sempurna ditolak Tapi yang namanya kemanusiaan yang mungkin satu malam tidak masalah Warga berharap UNHCR, IOM, dan pihak terkait untuk segera merelokasi para imigran tersebut Tim Liputan melaporkan dari Aceh Timur Penempatan yang tidak pasti menyebabkan beberapa imigran Rohingya jatuh sakit Sebagian dari 135 pendatang asal Myanmar ini melemah Bahkan dua imigran harus dirawat lantaran kelelahan dan tidak cukup istirahat Para imigran yang dikumpulkan di lantai dasar Balai Mesraya Aceh, BMA, menderita demam Lantaran tidur di bawah kolong tanpa sirkulasi udara yang memadai Beberapa anak-anak imigran Rohingya kedinginan akibat tidak ada selimut Seorang imigran Rohingya perempuan yang sempat dirawat di rumah sakit Harus dikembalikan ke penampungan lantaran menunggu kejelasan penanganan Mereka masih ditemani para relawan terutama dari Palang Merah Indonesia, PMI Selebihnya mereka masih sehat-sehat jawab ya? Penanganan para imigran Rohingya yang mendarat di pantai Belang Ulam Lamreh Aceh Besar pada minggu pekan lalu Hingga saat ini masih belum jelas Mereka dipingpong kemana-mana menyusul penolakan warga yang masih keberatan atas kehadiran pencari suaka ini Taufiq Kelana melaporkan dari Banda Aceh Dugaan keterlibatan jaringan tindak bidana perdagangan orang TPPO dalam kasus imigran Rohingya mulai terkuat Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh menangkap dua warga Rohingya saat mendarat di Kabupaten Aceh Besar minggu pekan lalu Namun polisi baru mengumumkan ke media setelah penyelidikan kedua pendatang Rohingya dilanjutkan Kedua imigran Rohingya ini memisahkan diri dari rombongan untuk mengelabui petugas Namun keduanya ditangkap ketika hendak kabur dari rombongan Polisi menahan Muhammad Amin dan Muhammad Nusroh warga Rohingya Keduanya ditahan setelah polisi memeriksa tujuh saksi dari etnis Rohingya ini Jadi Satreskrim Polresta Banda Aceh saat ini sedang mengamankan Dan tujuh awalnya dua orang yang diduga mereka melakukan tindak pidana penyelundupan manusia atau bebas maturing Dimana penyelundupan ini terhadap etnis Rohingya dan dua orang ini pun yaitu etnis Rohingya juga Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap dugaan sindikat penyelundupan warga Rohingya Kedua terduga pelaku dan saksi masih diperiksa polisi Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh